If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel, and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue Broin, di video kali ini gue masih bermain Creatures Up the Deep, dan guys, di video kali ini gue masih akan berburu monster hari ini guys ya, di tanggal 1 Oktober, welcome to Oktober guys ya, kita akan berburu bunyip, atau binjip, apalah itu, pokoknya gue bacanya bunyip. Ini adalah musim bunyip guys, sebulan Oktober guys ya, jadi kita berkesempatan untuk mendapatkan lebih dari bintang 1 guys, minimal nanti-nanti dapat bintang 3 lah gue guys ya, mudah-mudahan kita akan berburu bingip. Oke, let's go, kita beli dulu pancingan monster guys ya, kan tadi gue abis coba nyari Kraken dengan karbon dan patah, karbon patah, Krakennya nggak ketemu, oke. Oke, video kali ini gue langsung mau mencari bunyip dengan menggunakan Monster Hunter Road, gue berharap dapat guys ya hari ini untuk tanggal 1 ini, atau nanti kalau gue nggak dapat, gue share aja informasinya kepada kalian, teman-teman gue yang belum tahu spot bunyip hari ini di mana guys ya. Oke, langsung kita ke Australia, oke sudah sampai guys, dan untuk kalian yang belum tahu guys ya, yang baru main game ini, bunyip itu ada 3 guys, 4 guys spotnya, adalah disini 1, ini spot 1 ada Bang Glorious, ini spot 1 guys ya, ada spot 2 nya disini, naik dikit di atas karang bunga ini, karang bunga. Karang yang berbentuk seperti bunga, katanya sih seperti bunga guys ya, karang di bawah air itu, tapi menurut gue kayak staph mag, ini spot 3 ya disini, di atas itu tadi spot 2. Dan untuk spot 4 dari bunyip itu agak jauh guys, lokasinya kita harus melewati Bird Island ini, lewati turun terus guys ya, sampai mentok ke bawah, baru ke kiri, oke. Kita akan bertemu dengan Devil Island disini, dan spot bunyip yang keempat itu adalah disini, di kanan dari Devil Island guys ya, ini gue selalu katakan di setiap video gue menangkap monster ya, biar kalian yang baru bermain game ini, nonton video gue, tahu ada 4 lokasi dan lokasinya itu selalu berpindah-pindah setiap hari guys, random guys ya, tidak berurutan guys ya. Jadi, untuk hari ini tanggal 1 Oktober, lokasinya adalah di spot 1 guys, ya kalian udah lihat tadi, Bang Lurius Mejang disitu, kayaknya dia nyari bunyip juga guys, apalagi guys. Karena di spot ini, kalau dimakan, sama sesuatu yang ada bar reelingnya, itu udah pasti bunyip guys, kayaknya guys, kalau nggak salah ya, karena gue nggak pernah dapat ikan rare disini guys, cuma bunyip guys, yang makan disini ada reeling barnya ya, kalau nggak salah. Kalau gue salah, kalian komen di kolom komentar, mungkin ada yang nemu ikan rare disini. Oke, jadi hanya melakukan cast and wait, atau lempar dan diamkan, tunggu dekatkan dengan perahu guys ya, biar nggak terlalu jauh nanti dimakan sama monsternya, jadi bisa ngeril lebih cepat gitu guys ya. Oke, dan kalian sudah tahu spotnya dimana, tunggu apa lagi, langsung saja kalian mancing di spot yang sama guys ya. Gue akan coba sampai bag gue penuh saja guys ya, ini ikan apa? Haa, Golden Travelly. Oke, mungkin videonya akan gue percepat sampai bag-bag-bag penuh guys ya, semoga kalian beruntung mendapatkan bunyipnya di spot 1 hari ini guys ya, tanggal 1 Oktober. Oke, good luck guys. , good luck guys. Bisa nggak guys, hari ini gue nangkep bunyipnya guys ya, bunyip, bunyip, bunyip. Sudah terlanjur gue baca bunyip dari awal guys ya, jadinya kaget kemarin gue cek-cek di Youtube ada yang baca bunyip itu binjip, jadi gue agak merasa bersalah dengan viewer gue ya. Dari awal bacanya bunyipnya, ya kalau kita bahasa Indonesia bunyip aja lah guys ya. Ini kayaknya alat ini sampai gue mendapatkan 2 ekor ikan lagi, belum ketemu dengan bunyip lagi ya. Nggak apa-apa guys, kita share aja video ini guys ya, pada kalian yang belum tahu spot binjip hari ini. Bulan Oktober, apakah akan jadi ada event, apa itu yang labu, Halloween guys ya, kayaknya sih. Atau bulan depan, belum ada yang tahu ini bakalan ada update apa, karena kadang-kadang developernya itu tiba-tiba aja guys, update-nya guys ya. Nggak ada pemberitahuan, nggak ada notice, apapun. Tiba-tiba aja udah ada. Kita harus cek-cek sendiri guys. Nah, kayaknya udah pada dapat itu. Sudah menghilang satu persatu guys, teman-teman kita. Kayaknya udah pada dapat bunyipnya ya. Bunyipnya. Ini bingung gue ngomongnya. Binyip atau bunyip. Buset, nggak ada pergerakan sekalipun ini. Dari bunyip. Gue sudah menggunakan monster hunter rod. Artinya gue siap untuk menangkapnya guys. Tapi sepertinya ini dia. Oke, dua kali. Tiga kali guys. Empat kali. Bukan bunyip lagi. Aduh, pesan anemon. Terus yang lain. Oke, ini adalah ikan terakhir gue. Yang gue akan tarik guys. Di video kali ini. Setelah itu kita share dulu videonya ini. Karena teman-teman yang ingin tahu spot binyip hari ini banyak guys ya. Biar mereka tahu juga. Lalu mereka cari sendiri. Alright. Come on, last fish. Last fish in this video. Come on. Binyip kah yang naik? Come on. Come on. Oke. Ini dia guys. Duk. Kenapa gue pencet layarnya goblok? Nggak sengaja guys. Oke ini ya. Ini, ini, ini. Bunyip ini. Dua. Tiga. Empat. Bukan guys. Column traveling. Dan, sepertinya itu dulu guys ya. Kita lanjut nanti. Sampai gue mendapatkan bunyipnya. Ini, 10 menitan pertama yang gue dapatkan adalah. Unicorn leader jacket. Ini kayaknya baru musim guys ya. Karena gue pernah dapet. World record. Dapet satu. Bintang satu guys ya. Unicorn leader jacket ini. Sekarang sudah musim. Jadi mungkin ada yang sudah dapet bintang empat. Coba kita cek guys ya. Di ranking. Unicorn leader jacket. Oh ini guys. Ah. Nggak kelihatan bintangnya berapa guys ya. Pokoknya. Dia yang dapet rankingnya. Oke. Mungkin itu aja guys ya. Untuk video kali ini. Dan. Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. Jangan lupa musim ini adalah musimnya Kraken. Oktober. Ah. Bukan Kraken. Musimnya Benjip. Bunyip guys. September. Oktober guys. Aduh. Salah ngomong mulu. Bunyip musim ini adalah lagi musim. Apa sih? Oktober ini lagi musimnya guys. Jadi kalian bisa mendapatkan sampai bintang 5 guys ya. Kalau Pocky. Bintang 3 lah ya minimal lah ya. Bintang 3 lah ya.